Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Iqbal Sarasi, nama rindu mahasiswa 2020-008-122 Saya disini ingin melaporkan wawancara saya tentang UMKM Pertama, saya disini memilih wawancara pebisnis ikan yang juga merupakan tetangga saya Ya, saya memilih wawancara pebisnis ikan hias Karena di masa pandemi ini kan banyak orang-orang yang beraktifitas di rumah nih Ya, tentu orang-orang itu akan merasa bosan ya Karena hanya melakukan itu-itu saja kesehariannya Nah, untuk mengurangi bosan pasti memerlukan hiburan Seperti contohnya memelihara ikan hias Di mana dapat mengurangi stres dan juga membantu meningkatkan fokus dan kreativitas Di dalam untuk mendukung produktivitas juga saat bekerja di rumah Ya, oleh karena itu saya berniat mewawancarai narasumber saya bernama Mas Ikun ya Beliau merupakan perintis budidaya ikan hias kandang iwak 5758 Mas Ikun ini berjualan di jalan Garuda Tepatnya di tahunan Umbul Harjo, Yogyakarta Tapi pertama-tama nih, maaf ya, berhubung narasumbernya tidak berkenan Di rekam, jadi saya berinisiatif mengambil rekaman suara saja Nanti di akhir video saya sampaikan kesimpulannya Ceritakan awal mendirikan bisnis Berarti pas pandemi gilir terus dengan siapa ya Mas Sikuni mendirikan bisnis ikan kenapa kok milihnya ikan hobi kok enggak burung aja enggak senang sama burung senang sama ikan terus modalnya berapa pas awal di Randi weh Oh enggak pakai modal-modal cuma nekat gitu modal nekat lah peralatan peralatan bekas semua berarti ya cuma pas bekas-bekas kacang sama layam mulai sekarang aja mulai apa namanya sudah pemasukan baru bisa beli barang-barang baru ember-baru ngomong-ngomong akwarimu wale randweopopo modal nekatnya tak ngomong minatnya api bernyangkem kok enggak minatnya api bernyangkem kok enggak minatnya api yang seneng oke terus yang wanituku arang yang seneng oke terus yang wanituku arang nggak bisa apa namanya menjalani usaha kayak gini kan tak bisa ini dasarnya hobi sih makanya bisa Hai bisnis eo berbisnis lah dalam berbisnisnya pembeli bisnis itu kan apa namanya hubungannya kalau konsumen kalau enggak ada konsumen berarti ada kedala tempatnya belum disyarat tempatnya belum disyarat paling jauh tapi belum memenuhi syarat Hai trus sih sultan teman hehehe udah cucur aku milik sing wong sing didit didit oke makanya aku bikin produk berkualitas orawaton aku ternak orawaton aku bener itu panjang leper harus digambar harus pakai gambar tenan tiap bed tiap jenisnya beda-beda pelakar halpun seret double tail itu penilaiannya beda-beda dan penting imbang udah itu aja kalau berkualitasnya beda-beda dan penting imbang udah itu aja kalau ini bapakmu lagi lagi maaf PIPO 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 Ini kabel Kabel listrik PIPO Ini filter PIPO 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 Ter notebook PIPO Pan奕げ Bidia saya Saya bukan orang lain Saya lebih senang Air itu kera Air itu encer Air indah menutup agar adalah kental Dan efeknya bukaan ekor ikan Ber especial menjadi tidak bagus Kalau Attack Nah itu yang lagi mumet itu masalah pakan. Nah yang masalah pakan lagi marah yang mumet. Yaudah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. mau langsung terjun ke bisnis jangan jadi keteknak jadi bakul langsung tak pelanyut tahu ini dulu pemijahan dulu itu ya kalau berhasil kalau enggak ya raih terhasil bakulan Terus ini enggak terluyul ya itu liwak tipsnya apa tipsnya ya paling skor kamu mau kaya ngede barang yo angkai meskipun ngelengkui renduur nge-jeng 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 pema ya ngulik selamat menikmati mas ikon ini mendirikan bisnis ikan hias karena sejak dulu sudah hobi memelihara ikan dan mendirikan bisnis ini dibantu oleh bapak kardi selaku tokoh masyarakat setempat model yang digunakan itu ya cuma barang di sekitar seperti barang bekas lalu peminat saat pandemi ini cukup banyak seperti para anak kecil ya kendalanya yaitu dalam pemasaran dimana untuk pelanggan masih masih dicari-cari dan ikan yang dijual yaitu ikan betak sama ikan gepi dalam perjualan ya si pebisnis ini menargetkan para pengoleksi ikan hias juga untuk memasuk makanan dan perlengkapan dari pedagang grosir omset sekitar 4-5 juta oke sekian dari saya bila berminat silahkan untuk mampir di jalan Garuda disini ikannya udah juara loh kita ikut turnamen juga siap salam dan bahagia tetap patuhi protokol 3M assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan bahagia